Jadi tua dinikmati hadirin, jangan takut menjadi tua, dah pasti benar, yang takut itu gak jadi dewasa, kan gak lucu, penampilan tua kelakuan kekanakan-kanakan, horor hadirin. Nikmati jadi tua hadirin, gak mungkin kita muda terus dan tidak usah bangga disebut awet muda, biasa aja, dan gak mungkin awet, ya kan, terima, alhamdulillah tumbuh uban tuh gak apa-apa, kalau tiap uban tumbuh dicabut atau gundul, ya kan, nikmati kulit jadi gak kaya dulu, ya. Keadaan fisik juga beda ototnya dengan dulu, terima sambil diikhtiari untuk tetap bisa ibadah dengan baik. Kita sehat itu bukan untuk keren hadirin, Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun six pack badannya tuh, katanya begitu, seperti tumpukan batu, seperti gulungan kertas. Tapi tentu beliau begitu bukan untuk di posting, saya jadi tahu ada postingan tentang saya ya, astagfirullah SAW, itu orang lain yang bikin tuh. Bukan untuk itu, kuat dan sehat itu untuk ibadah, supaya kuat ibadah, jadi kalau kita udah tua tetap jaga vitalitas, jaga makanan, jaga cara hidup, supaya apa? Supaya tetap maksimal ibadah kita, gak nyusahin orang, bukan supaya keren, bukan supaya dianggap awet muda, enggak, enggak penting sebutan itu, udah gak ngepek, ya. Yang penting mah bisa jadi kuat ibadah, Alhamdulillah. Siap nih, tubuh ini belum tentu pulang bareng, ada yang tangannya duluan, ada yang kakinya duluan, tapi ini rata-rata ada yang udah duluan gigi. Adirin dinikmati, ya. Kalau suatu saat taklirnya sakit, kita sudah berusaha sehat, nikmati sakit. Karena ada dosa yang mungkin tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Kadang-kadang disakitin orang, ya gak apa-apa. Karena dalam disakiti orang bisa berguguran dosa bagi gugurnya daun-daun. Oleh karena itu, kita harus rawat tubuh ini supaya Allah suka. Jangan dibikin maksiat. Yang matanya sibuk, lihat ini apa, lihat tayangan-tayangan. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak ketika saudara buka situs yang gak benar? Aurat orang lain, lihat tidak? Siap-siap aja. Mungkin teguran pertama, hape jatuh, kena got, ya kan? Itu teguran tuh. Tapi teguran kedua mungkin mata yang copot, ya. Lah ini mata ciptaan siapa? Mata yang ngurus siapa? Eh Allah tahu gak mata kita dipakai apa? Tahu. Banyakan mana? Baca WA, baca Quran. Untung tetap dirawat oleh Allah. Nah kalau misalkan ya, maaf ya. Allah kan mahasabar terhadap hamba-hambanya. Mendahulukan rahmatnya daripada azabnya. Coba kalau setiap maksiat langsung dibalas. Habis kita ini. Matanya maksiat ceplok satu, ya. Ngedenger ngacang, teng, tuli, ya kan? Ngomong, putus ini. Bapak, kita suara. Mikir ngeras, leng, hilang ingatan. Kita kan dihormati orang karena Allah masih nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan kita. Dan Allah sudah ditutupi, didatangkan untuk dapat ilmu. Dan sambil melangkah ke sini, malaikat rohmat menaungi itu. Kemudian binatang-binatang, ikan, cacing, pada mendoakan yang datang ke majelis ilmu. Duduk di sini, turun malaikat yang khusus mencari majelis zikir. Memohonkan rohmat dan ampunan. Masya Allah. Sudah ditutupi, diongkosi, diberi ilmu, diampuni, dikasih pahala. Itulah Allah. Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya.